Hai, selamat datang kembali di channel youtubeku! Ketemu lagi dengan aku, Rini Pils! Di video kali ini, aku pake baju tidur, yes! Ini tuh sebenernya piyama, tapi modelnya tuh ke meja gitu, jadi ini semacam piyama formal Ada gitu, piyama formal ya? Ini, intinya sih ini gak cuma buat tidur aja, aku masih oke pake ini buat ke mall ya gak sih? Bawahannya bisa short pants, jeans ataupun jeans, masih oke gitu lah untuk dipake keluar rumah Terus, aku hari ini bakalan bikin makeup look kayak gini, yang sebenernya ini tuh terinspirasi sama karakter Wuduhwi Mbak siapa yang namanya? Sojiye, nah Sojiye di key drama Dinnermat Aku nonton, ngikutin sampe abis dan happy ending ceritanya pokoknya intinya dan seru banget Romcom yang ringan gitu lah, lumayan banget buat selingan sambil nungguin ongoing key drama It's okay not to be okay, it's okay to not be okay salah Nah gitu sambil nungguin ya, sayangnya sih sekarang udah tamat sih si Dinnermat Tapi ya dari karakter si Wuduhwi itu, aku tuh fokus banget ngeliatin makeup-makeupnya yang terlihat natural Tapi cantik gitu, kayak effortless beauty Jadi kayak makeup cantik, natural banget gitu Nah hasilnya kira-kira kayak gini nih Bener-bener rapi mulus sambil aku juga sharing soal my frequently asked question Kuliah dimana? Ini sekalian aku jabarin aja kali ya Aku kuliah di LSPR, batch 12, jurusan mass communication Kalau gak salah sih batch 12 ya Beres lulus tahun 2012 Sebenernya aku kuliahnya 3,5 tahun Karena di 3,5 tahun itu aku udah beres wisuda Cuma LSPR itu wisudanya tuh setahun sekali, jadi tetep hitungannya 4 tahun gitu ya Dan lanjut kerja, kerja full time aku yang pertama itu langsung di e-commerce Yang dulu disangkanya toko, aku disangkanya jaga toko dulu Dan kalian pasti udah tau lah dengan aku menyebut toko, kalian udah pasti tau belakangnya apa Nah aku kerja disitu dan aku kerja disitu Ini pengalaman aku kerja full time pertama kali ya 6,5 tahun Sampai akhirnya aku resign di tahun 2017 2017? 2017? Ya 2017 aku resign akhirnya Nah aku bakalan share pengalaman aku dari kuliah, kerja, dan ya semua yang terinspirasi dari Kidraman di Nerdmat ini juga Pake produk-produk makeup yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian yang kulitnya mungkin warnanya nih hampir sama kayak aku, selamatkan ya Ya udah, ga perlu banyak lebar lagi Sebelum kita lanjut ke review hari ini Boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya Udah, super semanget gitu ya ngomongnya Ya udah, without further due, let's get to it Seriusan ini efek Korean drama di Nerdmat sih Baru aja beres tayang Terus aku suka banget sama makeup looknya Wuduhi si So Ji Hie di drama itu Bener-bener effortless, flawless Tau ga? Natural tapi cantik Terus aku juga merhatiin sih Kayak beberapa titik di makeupnya itu bener-bener nyuri Perhatian banget Kayak apa ya Eyeliner-nya yang tipis Terus eyeshadow-nya hampir ga keliatan sama sekali Atau mungkin emang dia ga pake eyeshadow Sekarang tuh trendnya makin bergeser Dimana kayaknya artis-artis Korea itu mulai ga pake bulmat palsu Terus kayak pake bulmat asli tapi bener-bener keliatan banget Nah tadi aku baru ngintip tekniknya dari youtuber juga Nah ini kalo misalnya aku ngeliat dari makeupnya So Ji Hie Kayak her signature look gitu Dia tuh selalu alisnya tipis Eyeshadow hampir ga keliatan Paling shimmer tipis Terus bulu mata palsu seperti biasa Eyeliner tipis ke bawah Terus eyeshadownya di garis mata bawah juga kayak di ujung luar doang Terus ada kayak blush on-nya tipis juga Warna pink sih dia pakenya Tapi kayaknya aku ga bisa pake warna pink Terus bibirnya juga kayak warna pink sehat semua alami Terus lip gloss gitu Terus warna matanya Yaudah aku mau pake softline ini aja pokoknya Oke kita lanjut ke alis dulu Ke alis dulu aku bakalan pake warna Warna coklatnya Eska Brow Stroke Pencil Sambil cerita-cerita soal Ini sebenernya terinspirasi dari Korean drama yang baru aja beres tayang ya Sekarang ini aku rekam videonya tanggal 21 Juli Gatau nih videonya nanti tayangnya kapan Pokoknya ini baru beres tayang si dinner mat ya Dan dia tuh settingnya selalu di kantor gitu Terus look si Sojihye Wuduhwi di dramanya tuh selalu manis gitu loh Makeupnya natural tapi cakep gitu Nah ini kayaknya oke juga nih makeupnya nanti dipake buat ngantor kalo pandeminya udah beres Atau mungkin udah ada yang balik ngantor lagi bahkan Aku pengen cerita juga sih pengalaman aku kerja kantoran Berapa tahun ya? Pengalaman aku kerja kantoran terlama itu 6,5 tahun Di e-commerce Yang sekarang udah gede Aku kerja di e-commerce dari zaman orang-orang belum tau ya Zaman aku disangkanya jaga toko Karena pada saat aku kerja itu Aku kerja di toko Nah wajibin aja sendiri tuh ya Usianya saat aku kerja Si e-commerce baru 2 tahunan Orang-orang gak ada yang tau Aku kerja di e-commerce itu Zaman aku masih skripsian Beruntung banget sih kalo bisa dibilang ya Aku bisa kerja disitu Karena aku yakin banget Sekarang kerja disitu Untuk apply kerja di perusahaan tersebut tuh susah sekarang ya Aku yakin Karena dulu aku interview kerjanya cuma ditanya sama CEO-nya Cuma kuliah dimana, rumah dimana, hobinya apa Udah itu dong Ini aku pake broker SK yang clear Di acak-acak-acak Terus disikat lagi Lanjut lagi Seriusan dulu aku kerjanya tuh pas masih skripsian Baru mulai skripsi gitu Kayaknya bab 1, bab 2 Dan aku bilang aku minta dispen Boleh gak aku kerja gitu Ke CEO-nya berarti Aku minta dispen boleh gak aku kerja Sambil skripsian gitu Aku mintanya part-time Eh ditawarinya full-time Baik banget gak? Tapi saat itu masih susah ya cari pegawai ya Gak segampang sekarang Jadi dulu aku somong banget Aku mintanya part-time Eh ditawarin full-time Aku bilang saya belum pernah kerja loh pak Terus dibilang Ya sama semua yang kerja disini juga belum pernah kerja Nanti kamu bisa lah belajar Terus aku dikasih dispen Dalam setahun Pokoknya kuliahku udah harus beres gitu Karena aku dikasih dispen kalo misalnya Aku mau bimbingan-bimbingan kuliah gitu lah Dan aku tidak pernah menyalah gunakan sama sekali ya Jadi bener-bener aku bimbingan tiap hari Jumat kalo gak salah sama kuliah hari apa gitu Aku lupa Dan di hari itu aku selalu diizinkan untuk pulang cepat Karena ada kuliah dan harus bimbingan di Depok Aku kuliah di LSPR tapi aku dapat dosen magang Aneh ya Iya dosennya magang dan dia full timenya di UI Di Depok Jadi aku kalo bimbingan ke UI Berasa anak UI Padahal anak LS Aku lanjut beresin alis dulu ya Lanjut ke primer Aku langsung bakalan pake serum aja Tadi udah pake toner juga Ini aku mau pake Scarlet Whitening Brightly Ever After Serum Tuh Banyak banget loh yang request aku buat nge-review ini Tenang Ini aku udah pake dari tanggal 11 Dan Sebenernya hasil lumayan oke sih di aku Nanti pokoknya aku bakalan nge-review lengkap lah soal produk ini ya Nanti tapi ya Lanjut lagi Untuk kerjaan Setahun pertama kerja itu aku gak kerjain apa-apa Kayak cuma masukin produk-produk Ngurusin produk yang masuk ke e-commerce gitu Aku kategoriin Aku yang nge-build kategorinya dari awal Kayak bikin kategorinya Main kategori Terus sub kategori Kayak gitu-gitulah Aku ngurusin itu Aku ngurusin produk description Aku yang nge-build sosmednya juga Tapi nge-build sosmed itu ada di tahun ke-2 Aku kerja deh kalo gak salah Pokoknya aku awal kerja itu Aku bertiga Tapi gak ada yang bener-bener tim leadnya gitu loh Atau aku gak paham juga ya dulu ya Terus akhirnya dibikinin tim kecil gitu Berlima Terus lama-lama Aku dipercaya sama Pak Bos buat nge-handle tim sosmed sendiri Waktu itu lah dibawahnya tim lead langsung gitu lah pokoknya Jadi aku yang bikinin akun sosmednya kayak gitu-gitu belajar Oh iya by the way Ini tadi aku pake radiant cushion blushnya Ravello Untuk color correct under eye aku Karena lagi hitam pekat mata panda Makanya ini aku sekarang makeupannya agak cepat Karena aku pengen bobo cepet nanti ya sama Yayet Ini aku bakalan pake cushionnya Makeover Powerstay Jemmy Matte Cover Cushion Yang shade N50 Terus aku aplikasinya pake concealer brushnya Real Technique yang 223 Dan ini udah mau abis bangga banget gak sih Kalo ngabisin produk cushion Ya kan aku suka banget sama yang N50 ini Parah sih Aku kemarin ngeliat teknik pengaplikasian foundation Yang lagi viral di tiktok gitu Jadi ada MUA makeup artist yang ngasih tau Fokusinnya di V aja gitu Biar hasilnya lebih natural, flawless Kayak my skin but better gitu lah pokoknya Fokusinnya disini Boleh di tap tap Boleh di blend-blend alus kayak gini Kalo posisi awal aku kerja itu Di e-commerce Aku bakal bahas yang e-commerce aja ya Gak terlalu banyak dramanya sih dulu Aku posisi awal kerja di e-commerce itu Sebagai beauty content editor Ngisi kontennya itu meliputi Nyiapin artikel blog Terus aktif di forum-forum Belajar nge-blog Tau gak aku tuh belajar nge-blog Itu diajarin langsung sama pak bos CEO-nya e-commerce itu Gila sebuah kehormatan sih Bisa belajar langsung Dulu tuh kita semua belajar langsung Karena pak bos itu dulu juga basicnya Gak ada soal marketing kan Jadi kita semua suka sharing-sharing gitu Setiap ada weekly meeting gitu lah Jadi sharing-sharing gitu Seru sih dulu tuh ya Kalo misalnya ya Misalnya kalian kerja di startup gitu Apalagi kalo misalnya masih fresh grade ya Itu bakalan seru banget Karena masih banyak yang digali potensinya tuh Untuk mencari potensi Itu lebih enak gitu loh Kalo misalnya masih fresh grade Tapi kalo misalnya kalian udah fresh grade Langsung pengen kerja di perusahaan yang besar Wow siap-siap aja kalian ya Dianak bawang kan Atau kalian harus bisa ngejar ketinggalan Biar bisa mingle-mingle sama yang lain gitu Duh gak sefrekuensi tuh gak asik ya Wow hasilnya bagus ya Flawless gitu Ini ada warna kulitku yang belakang disini Sama tau kayak yang di drama dinner mat itu Dia tuh keliatan banget kalo perusahaannya tuh start up gitu kan Dan keliatan banget kalo karyawan antara satu dan yang lainnya tuh kayak sodara gitu Nah aku dulu pas awal-awal kerja di start up itu juga kayak gitu Kalo weekend tuh kadang kita hari Jumat gitu Suka pada nginep di rumahku yang cewek-cewek Ngumpul, ngobrol Terus ngebahas kekurangan kita Apa aja Terus gimana caranya biar kita kalo kerja di kantor tuh Kalo misalnya kita akrab sama setim gitu Jadi di kantor kan enak Kalo misalnya mau tektok kan lebih gampang Kayak gitu Karena kita jadi ngerasa lebih satu frekuensi Kalo dulu tuh kayak gitu Terus kalo misalnya lagi ada masalah yang bikin kerjaan jadi terhambat Curhatnya juga jadi lebih enak gitu loh Atau masalah keluarga atau ini Itu semua tuh kita saling terbuka satu sama lain sih Tapi kalo jaman sekarang kerjaan aku gak yakin ya Bisa kayak gitu Karena jaman sekarang itu banyak banget yang sama temen sendiri aja Kalo udah di kantor sikut-sikutan Ya gak sih ada yang kayak gitu enggak? Serem banget sih temenan dekat kalo di kantor tuh jaman sekarang bisa menjatuhkan Tapi ini aku pake teknik kayak gini jadi lama ya Karena harus sabar Udah deh aku beresin dulu ya Lanjut concealer Aku bakal langsung pake aja biar cepet ya BLP yang shade Honey masih jadi favoritku Dan kita bakalan pake tipis aja Dan kita blend lagi Pake kuas yang sama Oke ini pake complexionnya udah beres tinggal dibedakin aja Bedaknya aku pake makeover yang N50 Dan aku bakalan pakeinnya bedaknya tipis-tipis gitu Aku pengen tau deh diantara kalian yang nonton ada juga gak sih yang kerja di perusahaan dan ngehandle sosmed juga Ada gak? Gimana ya sekarang kalo misalnya kerja di sosmed itu Kalo jaman dulu tuh aku ngincernya semua serba organik Ngerti gak? Bikin-bikin campaign yang tidak selalu marketingin produk dengan cara kerjasama pake KOL gitu Dulu aku jarang Yang aku aja kerjasama juga bisa dihitung gitu Paling banyak 10 Kayak gitu Kalo dulu tuh bikin campaign-campaign Bikin quiz organik gini-gini postingan organik Dan gak pake beli followers Kayak gitu-gitu ditargetin dalam seminggu naik followers berapa banyak Kayak gitu-gitu Itu seru banget ngebuild dari nol Tapi jaman sekarang kayaknya susah deh Ya gak sih? Makanya aku pengen tau sih gimana ya sekarang Kalo misalnya kerja di sosmed jaman sekarang tuh ribet gak ya? Karena semuanya serba Siapa yang bisa bekerjasama dengan banyak KOL Dialah yang bisa bertahan ya gak sih? Sistemnya kayak gitu kan Zaman sekarang ya Power of sosmed Aku bersyukur banget sih dulu kuliahku kepake banget sampe sekarang Lanjut ke eye makeup Ini sebenernya udah beres ya Kayak gini aja sih Cuma yaudah ditep-tep pake kuas bekas bedak tadi itu Terus biar ada warnanya Kayaknya aku bakalan pake Ini aja Eyeshadow palette-nya makeover yang Upton Bay Aku bakalan pake warna terangnya aja Biar kelopak matanya Keliatan ada warnanya aja gitu Ini warna yang ini aja ya BFF ini Pake di seluruh kelopak mata Biar gak pucat-pucat banget gitu Setidaknya ada dimensinya gitu di mata Oke Terus Nah ini aku bakalan pake Warna shimmer Yang dazzling ini Terus Ini ketebelan sih Di blend lagi Biar warnanya natural Nah gitu Jadi kayak gak pake Apa-apa Tapi pake Gimana ya? Nah sekarang lanjut ke eyeliner Ini yang teribet ya menurutku Karena kalo misalnya korena makeup tuh Serba Natural gitu kan ya Warnanya ya Kita pake Ini yang Merzi The first pen eyeliner Warna coffee bun Warna coklat gitu Tuh Warnanya kayak gitu Ini aku jual di toko aku Terus pakenya bener-bener di garis matanya Pelan-pelan aja Yang tersusah nih nanti di ujungnya nih Nah tuh Kayak gini nih Kayak gini aja Bawa agak kebawah Ih deh cakep Tuh kayak gitu Aku beresin matanya yang sini dulu ya Nanti aku bakal balik lagi Wuhh Eyelinernya udah jadi keliatan lebih panjang gitu ya Ternyata mataku Lumayan ngasih dimensi ya ternyata Sekarang aku mau nambahin Warna BFF lagi Di garis mata bawah Di ujung luarnya sini doang nih Sampai ke bawah eyelinernya Jadi kayak bikin garis gitu Nah jadi kayak bikin mataku Lebih bulet di area sini Ini yakin si makeup matanya tuh Gakalan simple banget gitu Tapi beda dari biasa Aku juga nambahin warna tergelapnya Yang ini Pan house sama talent ini Ini ku campur Nah kayak gini nih Yang sering aku lihat di drama belakangan ini ya Di korean-korean drama tuh kayak gini nih makeup looknya Keneng banget liatnya Jadi teknik jepit bulu mata palsunya tuh ya Sekarang kayak satu-satu gitu Seharusnya sih pakai yang lebih kecil dari ini ya Ada lagi biasanya yang setengah-setengah gitu itu lebih enak sih Cuma ya udah kita coba aja ya Jadi jepitnya kayak satu-satu gitu Tuh jadi jepitnya kayak ujung depan, tengah, belakang Ini juga ya Kita ulang ya Ujung depan dulu Ya Ketengah Terus samping Nah Sekarang Kita pakai brush untuk alis aja Disikat aja ke atas Sampai nggak nempel gitu loh bulu mat satu dengan yang lain Dan sumpah ini cara jepit bulu mat palsu kayak gini Jadi bikin bulu matanya tuh lentik banget Terus sekarang pakein mascara Untuk mascara aku bakalan pake Maybelline Total Temptation Dan cara pakenya itu ya Ujungnya kita bener-bener rapihin dulu Nah ini bener-bener ujungnya aja yang kita pakai gini nih Ke arah atas Biar serat-seratnya tuh nempelnya nggak lebay gitu Aku nggak tahu sih ini berhasil apa nggak Moga berhasil ya Terus kayak dikelompok-kelompokin gitu Sampai nanti dia kelihatan Mau berkelompok dan berteman sama yang mana aja Nah udah nih udah mulai kelihatan nih temen-temannya siapa aja Sebenernya ada satu lagi sih tools yang dibutuhin kayak pincet gitu Tapi aku nggak ada deh kayaknya Jadi nanti kita akalin aja Kita lihat aja ya bisa apa nggak Aku bakalan alat ini aja Ini sebenernya buat ngaduk itu loh apa namanya foundation Aku bakal coba Nah Ini kayak ngelompokin satu-satu gitu sih Berhasil nggak ya Oh lumayan kok nih Kalau pakai pincet tuh kayak dijepit-jepit gitu kan Soalnya coba aku cari dulu ya ada pincet nggak ya Aku nggak ada nail clipper gitu Ataupun jepit yang buat bulmat palsu Tapi aku ada jepitan ini Kita cobain aja ya Oh bisa ternyata Dan lebih gampang asli Fokus amat coy Nah Oke Kita lanjut ke sebelah sini Dan nanti aku bakal balik lagi kalian ya Karena ini bakalan lama banget sih kayaknya Aku mau menikmati dulu Nah Tuh kalo berisik bertisiain ya Udah beres nih tuh Liat tuh Bule matanya kayak gini jadinya Yang bawah lebih gampang di kelompok ini Ketimbang yang atas Tapi ya Ini yang termaksimal yang bisa aku lakukan Dengan alat seadanya Terus sekarang aku bakalan nambahin warna shimmer Di kelopak bawah Tapi di bagian tengahnya doang ya Ini yang eat girl ini Aku taro di sini aja nih Tambahin lagi di sudut mata dalam Kayaknya ga afdol kalo tanpa belek mata artis Nah Tuh gitu ya Kita lanjut ke contour blush Dan kayaknya udah mau beres nih Contour Blast Hahahaha Ngupil Highlighter Highlighternya tipis aja Ga usah hebah-heboh Untuk pipir nih ya Aku bakalan pake mineral botanica Yang nude whispers 303 Ini tint sebenernya bisa untuk eyeshadow Untuk blush Warnanya kayak gini Ini warna bibir sehat banget sih So guys abis itu baru timpal Lip glossnya Elsa Skin yang Crystal Peach Sorry banget Tapi aku ga bisa kalo ga pake lip glossnya BLP Lip Glace yang spice masalah kayaknya Yang Elsa Skin kurang megang gitu Jadi kayak minyakan Nah kalo BLP mantep nih Karena garis bibirku lumayan hitam Jadi kalo pake yang warna peach Hampir-hampir transparent gitu jadi jelek Gak rafdol makeupan tuh kalo ga di spray Pake Studio Tropic Dream Setter yang glowy Wah Anjong aseo Nanan riri minta Wah So here is the final look yang terinspirasi Dari cewek-cewek Korea Sebenernya lebih terinspirasinya Sama karakter Woo Do Hee Key drama Dinner Map yang udah beres tayang Aku sih suka ya karena ceritanya ga terlalu berat, receh Tapi dua episode terakhirnya Seperti biasa lah Typical drama Korea Ya kalian nonton aja sendiri lah Aku ga mau spoiler-in Intinya sih ceritanya happy ending Dan seru lah Buat kalo untuk nonton selingan-selingan Drama-drama yang romance gitu Rom-com Tapi ringan Dan ga bikin mikir ribet gitu lah pokoknya Nah ini makeup looknya Dan ini sebenernya ya Cocok banget dipake untuk meeting Terus untuk interview kerja Untuk kerja sekalipun Karena terlihat natural Terus rapi makeupnya Cantik natural aja gitu lah Kayak ya udah fresh Fresh and natural Itu kayak iklan api Ya udah pokoknya inilah hasil makeupnya Yang cocok untuk dipake Sehari-hari Buat formal Maupun non-formal Non-formal itu adalah Kembal Ya ga sih Belanja-blenji Kalo aku untuk filming Ini ringan banget sih makeupnya Kalo untuk daily vlog gitu-gitu Oke banget nih Ya ga? Ya ga? Setuju? 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 Ya udah Sekian video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga videonya berguna Jangan lupa untuk tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe Di Youtube aku Terus jangan lupa juga untuk Aktifin bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamit Squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang udah upload di channel Youtube ini Once again thank you guys for watching And also next time Bye